Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan meng-share Bagaimana cara mengatasi unbreak di stb-hg680p yang versi versi ini kita oksigen.id Oke Bagaimana caranya kalian bisa simak video ini guys ya Oke di sini sebelum kita tutorial caranya ini contoh di saat masih belum admin otak atik disini di PC kita di PC admin ini sudah kepasang ya oke ini admin coba pasang dulu firmware oksigennya ini ya admin sudah pasang tak tunggu loadingnya dulu pokoknya kalian bisa simak video ini Oke di sini untuk erasa bootloader kita non-checklist lalu kita start malnya stk sudah dicolokkan ke PC itu langsung koneksi ya ini contohnya untuk stb yang masih belum normal ya Oke kita colokkan seperti ini kalian bisa simak ya kita colokkan seperti ini apakah ke detek atau tidak nah ini biasanya langsung ke detek guys ya kalau stb yang normal oke ini enggak normal bisa Oke kita uji coba lagi nih kita colokkan dan ini untuk eh dia penamanya tombol powernya harus diaktifkan atau di diaktifkan pokoknya ya seperti ini itu enggak ke detek caranya biar ini ke detek ke ubt caranya kalian siapkan satu buah SD card ya ini satu buah SD card Hai targis ya Nah ini ya satu buah SD card kalian persiapkan dan lalu kalian siapkan obeng tentunya bisa ini bisa admin sudah siapkan dan obengnya dan juga card reader ini card reader admin ya ya card reader admin oke oke kita buat eh bootingnya dulu di sini di PC kalian bisa simak saja kita langsung ke PC admin ini admin colokkan dulu ini kita stop lalu kita ke folder guys ya oke di sini admin kan siapkan untuk bootloadernya di kolom deskripsi ini kita pilih ini kalian ekstrak dulu ya kalian ekstrak lalu ada banyak pilihan di sini ada juga unlock ini ya kita pilih yang boot marker seperti ini tampilannya boot marker jika sudah di sini kita pilih SD card M atau kita pilih SD card kita di sini untuk SD card admin itu menjadi M ya ini ya boot ini ini SD card admin ini menjadi M lalu kita klik saja yang SD card M ini jika mau di format silahkan karena punya admin ada file-nya admin non-checklist saja yang ini bisa bagi teman-teman yang SD card nya agak ragu ini banyak file atau apa banyak virus kalian bisa yes saja di sini kalian centang untuk menu yes nya biar ke format dan bersih lalu di sini kita klik open kita pilih yang you bought bin guys ya Hai ini ya yang you bought bin jika sudah kita make Oke ini sudah sukses jadi seperti itu ya ini jika sudah sudah sukses kita oke kita keluarkan lalu kita cabut lagi untuk SD card kita oke ini sudah kecabut SD card nya kita pindahkan dulu untuk card feedernya lalu kita buka lagi yang barusan guys ya mana tuh UBT oke untuk UBT nya kita start Oke jika sudah start tentunya kalian sudah harus mempunyai firmware untuk ini ya yang oksigen ini kalian bisa cari saja di video admin sebelumnya itu admin sudah siapkan untuk firmware nya kita copot Oke ini SD card nya kita taruh dulu kita buka obengnya ini guys ya oke ini bisa seperti ini Oke jika sudah kita bisa buka untuk tutup dari STB nya caranya di sini ya Oke kita pindahkan dulu yang ini kita pindahkan dulu yang ini jika sudah seperti ini kalian harus pastikan ini aktif ya biar enggak apa namanya enggak enggak nyangkut ya Oke kita buka ini lalu kita balik guys ya kita balik nah disini guys ya caranya kalian harus eh tekan shortpin yang kode 4C6 yang ini semoga kelihatan yang ini guys ya yang ini 4C6 ini kalian harus tekan dengan keadaan tersembung ke PC Oke admin contohkan pertama kita pasang dulu SD card ini ke STB di sini hai 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 Oke kita colokan juga sudah ini kita non-aktifkan ini kita colokan ke STB oke kita colokan dulu SDB seperti ini guys ya Oke jika sudah kita colokan adaptornya ini hai 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 Oke seperti ini caranya jika sudah seperti ini kita harus tekan shortpin yang bertuliskan 4C6 dengan tombol power tombol power guys ya Hai niatmen contohkan Oke semoga kelihatan guys ya hai 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 Oke seperti ini kita tekan kita coba hidupkan jika sudah kalian matikan adaptornya lalu kalian hidupkan hai 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 Oke ini sudah masuk guys ya Nah ini kita Hai hidupkan Hai dan ini sudah berjalan jadi seperti itu guys ya dan untuk bootmaker dan ubot binya admin siapkan di kolom deskripsi kalian bisa download saja linknya disana untuk firmware kalian bisa cari di video admin sebelumnya bisa karena admin sudah pernah share jadi intinya di saat kalian ingin menekan shortpin kalian sudah colokan dulu untuk SD cardnya ini USB ini dan adaptornya dan ini harus mati dulu ya untuk powernya kita matikan kita tekan shortpin nya kita tekan lalu kita hidupkan tombol powernya jika masih belum masuk kita matikan dulu untuk tombol powernya lalu kita hidupkan lagi otomatis itu sudah masuk jika sudah masuk ini bisa lepas untuk shortpin nya jadi seperti itu ya ya teman-teman sudah bisa perhatikan di ini kan ada gagal ya di PC saya atau itu gagal dua kali itu dikarenakan tombol powernya admin aktifkan namun eh sudah masuk ya sudah ketik karena ini langsung terhubung ke USB seperti itu ya namun di saat admin shortpin lagi admin aktifkan admin hidupkan SDB nya atau tekan tombol power maka langsung masuk seperti di video ini bisa seperti itu jadi sangat mudah guys ya kita tunggu dulu processing nya guys ya sampai selesai seperti apa apakah hidup kalian bisa simak video ini Oke ini sudah selesai guys ya jika sudah disini kalian buka saja untuk USB nya Oke jika sudah seperti ini kalian buka juga untuk adaptornya atau kalian nonaktifkan atau matikan saja ini seperti ini sudah langsung kita coba hubungkan ataupun kita tampilkan ke sini guys Oke ini sudah bisa guys ya ini sudah hidup dan ini STP nya masih sama guys ya itu kami perlihatkan ini hidup ya Nah itu lampunya berarti memang admin menggunakan ini STP nya ya yang di layar sini Oke jadi seperti itu saja guys ya untuk caranya semoga membantu bagi teman-teman yang mempunyai STP yang serupa dan yang break ya ataupun bootloop Oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike bagi teman-teman yang mendukung ataupun mensupport channel ini jangan lupa bayar pajak dengan cara di subscribe dan share dan juga klik gempar lonceng biar tidak ketinggalan tentang video admin yang terbaru Oke seperti itu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye